Menteri Sosial Tri Risma hari ini bersujud di kati guru penyandang Tunanetra kala berdebat soal hibah dan perbaikan bangunan sekolah luar biasa, SLB, apa jajaran di Balai Wiataguna, kota Bandung. Sebelum memasuki aula untuk melangsungkan seremoni penyerahan bantuan, Risma diprotes oleh sejumlah guru dan kepala sekolah SLB apa jajaran. Sambil menangis, salah seorang guru penyandang disabilitas yang mengajar di SLB tersebut mengeluhkan kondisi SLB serta meminta Risma untuk merealisasikan janji untuk menghibahkan tanah yang dipergunakan sebagai SLB apa jajaran. Namun Risma menyebut permintaan itu sulit untuk direalisasikan lantaran posisi tanah tersebut berada di tengah lahan. Merespon hal tersebut, staff lain mengeluhkan kondisi saat ini membuat mereka tak bisa membangun SLB. Risma pun berjanji untuk membangunkan ruangan tambahan bagi para siswa SLB. Negosiasi tersebut pun berlangsung alot, pihak SLB tetap meminta Risma menghibahkan tanah tersebut. Akhirnya Risma pun sujud di kaki pengajar penyandang Tunanetra. Sontak staff kemensos pun membangunkan Risma. Meski begitu, pembicaraan terus berlangsung dan tak ada titik temu. Risma akhirnya meninggal jan SLB tersebut dan bergegas ke Aula Wiyata untuk menghadiri acara pemberian bantuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!